Intro Besti Berburu ke padang datar, dapat rusah berlangkaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Besti, pasti besti semua kenal dong dengan peribahasa berlangga pantun ini. Kira-kira artinya, kalau mau hasil sempurna, menutup ilmu atau belajar jangan nanggung atau setengah-setengah. Akibatnya tentu tak sesuai keinginan ya besti. Tapi yang paling bikin pusing kalau siswa yang belajarnya udah nanggung, ahlaknya juga melengkung alias gak ada lurus-lurusnya besti. Lihat saja rekaman video viral ini. Sejumlah siswa SMA kejuruan di Tapanuli Selatan Sumatera Utara yang masih berseragam pramuka ini tampak menganiaya seorang wanita tua. Aduh-aduh! Besti, kejadian yang membuat gram sebagian besar netizen tanah air ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Berbekal video ini pula, pihak kepolisian Resol Tapanuli Selatan mengamankan enam orang pelaku yang masih di bawah umur. Semuanya dibawah ke unit perlindungan perempuan dan anak polres Tapanuli Selatan dengan pendampingan keluarga masing-masing. Sementara dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, diketahui sang nenek adalah pengidap ODGJ asal kota Siantar yang dinyatakan hilang tiga tahun lalu. Pihak kepolisian juga telah mengkonfirmasi keberadaan sang wanita tua ini dengan sanak saudaranya di kota Siantar. Aduh, jauh banget ya besti. Pada enam dari para pelaku, untuk saat ini juga tadi siang sudah kita kembalikan kembali karena posisi masih di bawah umur, sehingga terkait dengan proses penahanan, sekaligus juga masih status sebagai saksi, maka tadi kami kembalikan pembinaan keluarga orang tua sambil menunggu pelenggapan berkas berkaran. Biar sekolah tadi akan berjanji memberikan sanksi sesuai dengan peran masing-masing, sesuai dengan aturan sekolah yang ada, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. Besti, mudah-mudahan setelah pembinaan nanti ke semua siswa ini kembali lurus ahlaknya ya. Dan tak disangka pula si nenek bisa berkumpul kembali dengan keluarga setelah tiga tahun berpisah. Terima kasih telah menonton!